kongyun sukses ya sukses please please wait wait panik berhasil hello guys oke jadi kali ini gw bakal bikin video tutorial lagi kemarin itu kita udah bikin video tutorial untuk menangkap battle mount ruby dan juga blow blow twill dan sekarang gw pengen bikin video tutorial untuk mendapatkan battle mount eufoke buat kalian yang gak tau eufoke itu yang mana eufoke itu battle mount nya yang ini eufoke dan dia tuh kondisinya apa dia persyaratannya butuh satu item yaitu eufoke mark jadi kita harus bikin eufoke mark dulu ya guys dan gimana cara bikin eufoke mark nya itu pertama kita itu butuh ini ya guys resepnya buat eufoke mark kayak disini gw udah punya eufoke mark disini resepnya ya dan untuk tempat eufoke mark dimana apa namanya drop dropnya voke mark dimana cara dapetinnya voke mark dimana itu gampang banget sebenernya buat dapetinnya voke mark karena gw langsung dapet gitu loh pas nyari voke mark jadi tempatnya itu ada disini guys ya disekitar fort belias belas dia itu apa resepnya voke mark itu dia itu dapet drop dari monster guys nah tunggu dulu kita cari dulu monster gua tadi dimana disitu ya berarti disini nah ini guys ini dia monster yang ngedrop resep evoke mark dan ini lumayan gak terlalu sulit ya buat dapetin resepnya karena waktu karena gua sendiri tuh cuma ngebunuh 2 momon langsung dapet resep evoke mark jadi itu ngedrop dari striped shawing ini guys buat dapetin apa namanya evoke resep ya nanti kalo kita udah dapet resep dari evoke mark kita langsung klik kanan aja pake nah nanti bakal kebuka evoke mark resepnya disini guys nah lalu hal lain yang kita butuhkan adalah battle mount orb guys kita butuh battle mount orb dan juga scrammer nah battle mount orb sendiri itu kita bisa dapetin dengan cara farming di dungeon atau quest di level like atau mungkin apa banyak sih pokoknya ada banyak cara buat dapetin battle mount itu seperti drop dari monster kayak di dungeon dan juga di quest juga ada yang dapet battle mount orb dan gua rasa sih dalam level 2 2 sih udah punya 20 battle mount orb dan kalo kita udah punya battle mount orb dan juga 20 battle mount orb sekarang yang salah satu kita butuhkan adalah scrammer nah scrammer itu adalah monster guys nah turun kita cek nah ini dia scrammer ya guys disini gua udah punya 2 scrammer dan kita butuh 1 lagi buat kalian yang bingung kok kita butuh scrammer sih nah disini seperti kalian liat gak ada scrammer ya maksud scrammer ini tuh kita tangkep scrammer abis itu kita seal kita jadikan beginian nih nah kalo kita seal tuh begini buat kalian yang gak tau nanti tonton dulu ya biar gua kasih unjuk cara nge-sealingnya kita langsung aja timing scrammer nya ya ini langsung aja lah ini langsung aja lah saya timing langsung hmmm loncat hop langsung ya wah pilotnya gede juga dia what 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 diem 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 jangan gagal jangan gagal ga boleh gagal ga boleh ga boleh ga boleh langsung gagal dong waduh waduh ada linik lagi kabur ada scrammer yang lain nah tuh 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 ada scrammer kan ini kalo diserang malah makin agresif ya coba kita langsung aja hop oke dapet please jangan violet ya oh kan gua bingung untung kalo kita serang malah violetnya kenceng ga diserang dia malah cepet eh paksa paksa kokan violetnya nol malah hahaha violetnya malah nol kalo ga diserang dulu oke kita sekarang udah dapet scrammer lagi ya kita langsung aja kita seal nah buat nge-sealnya itu gimana gua bakal kasih tau cara buat nge-sealnya pertama kita kesini dulu ya guys ya buat ngebuka ceilingnya buat nge-sealing scrammernya agar bisa dijadiin ini nah tunggu dulu wad ya nah ini dia ke general shop guys kalian tinggal ke general shop deket ini belias fort langsung chat nah disini kita beli magic tool yang level 10 common seal aja udah cukup nah disini gua udah beli ya udah punya 1 kalo udah beli cuma harganya 20 silver kalo udah beli tinggal klik kanan pilih scrammernya confirm kelar dengan begini kita udah bisa nge-sealing scrammer nah kita udah full ya sekarang 3 kita udah punya 3 scrammer nah disini udah lengkap nih ya kita udah bisa bikin evoke mark oke nah sekarang kita tinggal nge-buat evoke mark nah buat yang buat evoke mark itu kita harus ke tempat ini nya dulu guys apa kerajinan pet nah disitu ada crafter ya di deket sini kita langsung aja ke sana biar bisa crafting evoke mark oke nah disini guys kita langsung aja crafting evoke mark disini crash oke nah kita sekarang udah punya evoke mark guys ya dan sekarang hal yang tinggal kita lakuin adalah nge-taming evoke mark ya kita langsung aja timing evoke mark kita cari evoke mark nya nah nah buat evoke mark nya itu deket banget ya guys ya dia ada disekitar disini timing point nya kita butuh 15 dan timing kondisi kita udah full ini kenapa ada linek ngikutin gua nah kita kabur dulu deh linek nya dah nah evoke itu gak ada disatu tempat doang ada dua loh guys ya ini linek ngapain masih ngikutin gua dah nah ada 3 malah tuh jadi disini evoke nya ada banyak bagat kita langsung aja aduh kenapa gua serang oke timing woi 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 hap woi tunggu enggak 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 kita skarratin dulu ya guys ya soalnya kan kemarin kita belum nyoba tuh cara skarratin monster aduh malah gua kacen lagi oke kita langsung timing mungkin segini udah cukup kita coba ya oke sukses sukses please tolong sukses commune commune ya sukses ya sukses ya sukses please 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 wait wait panik panik ah berhasil ya dalam sekali coba langsung dapet evoke guys ya dan ini sumpah keren banget si griffinnya ini evoke ini petnya keren nah sekarang kita lihat statusnya ya guys ya nah dia kecepatannya itu 9 dan ini dia ini nya str3 wheel 1 lumayan lah nah kalo ini kan dia kalo yang naga ini kan dex ya dan ini apa tinggi maksimumnya 600 dan ini gue demen banget sih sama evoke itu karena tampilannya tuh kece parah sumpah oh udah hahaha oke mungkin cukup sekian dulu ya untuk apa cara timing evoke guys ya dan untuk yang selanjutnya itu gue bakal bikin tutorial lagi tentang seputar pet ya bukan battlemon pet nah kalian penasaran kenapa itu pet nah tonton video selanjutnya dari gue tunggu aja sekitar informasi tuh nanti gue bakal jelasin apa itu pet gimana cara dapetinnya dan apa aja yang dibutuhin ya guys ya mungkin cukup sekian dulu untuk episode kali ini jangan lupa untuk tinggalkan like comment dan subscribe stay tune to see channel festive see you next time bye selamat menikmati